Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya saya ucapkan marhaban ya ramadhan Selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankan Oke jadi pada video ini teman-teman saya ingin menceritakan perjalanan mudik saya Yang saya lakukan beberapa minggu yang lalu Dan sekaligus disini saya mau minta maaf juga Karena beberapa minggu ini saya tidak upload video Bahkan video yang pertama ini saya upload itu video perjalanan bukan video camping Ya saya mohon maklum lah buat teman-teman Karena ya namanya orang lebaran pasti kita sama-sama tau lah Sibuknya minta ampun teman-teman Oke jadi perjalanan mudik ini saya lakukan Saya start dari kota Nrekang ke bubatan Nrekang Provinsi Solusi Selatan menuju Provinsi Jawa Timur teman-teman Makanya video ini kita akan bagi beberapa bagian nanti Karena video ini perjalanan akan sangat panjang ya Jadi harus kita bagi supaya tidak terlalu panjang Nah oke jadi ini kita sudah berada di kota Pari-Pari teman-teman Dan kita melewati pantai mati rotasi Oke disini mantap cuacanya oke Bagus kalau dipakai untuk jalan-jalan sore, jogging-jogging sore, pagi Disini keren teman-teman kota Pari-Pari Oh iya buat teman-teman yang belum tahu Sekedar informasi saja Kota Pari-Pari ini merupakan kota tempat lahirnya B.J. Habibi Begitu teman-teman Jadi disini ada Tapi kita tidak lewati tadi Ada icon atau ada patung Habibi Ainun Yang disitu untuk foto-foto keren lah Artinya kalau kita ke Pari-Pari tidak ke patung itu Itu bukan ke Pari-Pari Kalau menurut saya teman-teman Nah ini kita sudah berada di Bojo Untuk istirahat Nah setelah istirahat Kita lanjutkan perjalanan Dan kabupaten baru ini teman-teman Ini dia kabupaten Semenjak kita jalan dari Nrekang ke Makassar Dia yang paling panjang teman-teman Wilayahnya itu dia memanjang Dan disini saya sempat ketiduran Karena jalur jaya lurus Jadi mobil larinya kencang saja Tapi karena dia lurus Makanya jalan disini trafficnya cukup ramai Apalagi mobil-mobil besar seperti ini Mobil-mobil trek Itu larinya kencang disini teman-teman Jadi teman-teman yang berkendara Apalagi yang bawa motor itu Harusnya ekstra hati-hati disini Nah disini ini ada jembatan Yang kalau saya bawa motor sendiri Ini pasti saya istirahat disini Dan kita foto-foto selfie Karena jembatannya keren Oke ini kita sudah memasuki wilayah perbatasan Antara kabupaten baru dengan kabupaten pangkep Nah seperti yang teman-teman lihat Di depan ada perbaikan jalan ya Ini pemerintahnya bagus Walaupun ini masih pertengahan Pertengahan puasa Belum musim mudik sebenarnya Sehingga beberapa minggu Dia sudah lakukan perbaikan Nah sebenarnya pas ya Bukan bagus lagi pas Nah oke ini kita Saya skip tadi Nge-recordnya Saya langsung Rekam di perbatasan kota pangkep Nah ini di perempatan pertama Yang di lampu merah Disini Trafiknya cukup rami teman-teman ya Karena Kalau teman-teman perhatikan Itu di sebelah kiri ini Jalur ke kiri ini Ini kalau tidak salah ada perusahaan Perusahaan semen Kalau tidak salah Makanya Trak-trak besar itu Lelalang disini Itu teman-teman harus hati-hati disini Jangan sampai menerobos lampu merah Nanti akibatnya fatal Gitu Nah ini sudah memasuki Wilayah pusat kota Dari kota pangkep Disini makanannya Enak-enak teman-teman Teman-teman kalau melintas kota ini Harus Singgah ya Ya Tempat kulinernya itu Bukan disini Tapi di seberang jembatan Yang kita lewati ini Itu ada tempat kuliner Yang di Kalau teman-teman lihat Ada patung Apa itu Ada patung Ini nih Yang hijau Bambu Bambu runcing Nah disini nih Kalau malam rame teman-teman Rame Siang sebenarnya Juga sudah ada Cuma Yang lebih mantapnya Kalau malam Rame Dan banyak makanan-makanan khas Dan makanan-makanan Yang bukan khas saja juga ada Oke Ini kita lanjutkan perjalanan Nah ini pak sopir kita Si pro Mas pro Nah ini keren dia Bawa mobilnya kencang Oh iya Ini di depan Ada kecelakaan Teman-temannya Oh sendiri Tidak ada salah Kecelakaannya tunggal Dan itu sampai Hancur depannya Jadi teman-teman Usahakan hati-hati Super hati-hati Apalagi kalau Jalannya trek lurus Begini tuh Pelan-pelan Dan super hati-hati Oke Ini kita lanjut Ini kalau tidak salah Sudah memasuki Wilayah Maros Kalau tidak salah Oke Nah itu Tempat wisata yang Keren Di Maros Dan ini Saya skip lagi Dan sudah memasuki Wilayah Perbatasan Antara Maros Dan Makassar Buat teman-teman Yang belum tahu Maros itu Kabupaten teman-temannya Saya lupa sebut tadi Kabupaten Maros Dan Makassar Ini perbatasannya Dan di depan itu Jalan Apa namanya Jalan bawah tanah Tapi kita disini Mengambil jalur kiri Nah Kenapa kita mengambil Jalur kiri Karena kita akan Melewati jalan tol Teman-teman Karena jam ini Kalau tidak salah Sekitar jam-jam Satu jam Duaan Hampir jam tiga lah Ini Ini sudah jam-jam Macet sebenarnya Di Makassar Makanya kita pilih Untuk melewati Jalan tol saja Lebih cepat Dan Otomatis Lebih cepat Sampai Ke Tujuan Begitu Nah ini Kita sudah memasuki Jalan tol Dan ini Gerbang pertama Kalau tidak salah Dua kali Membayar Terserang Saya juga Baru Jarang sekali Saya jalan Lewat jalan tol Sebenarnya Karena saya pakai motor Biasanya sehari-hari Jadi ya Ini Kalau tidak salah Dua kali Membayar Nanti Untuk tujuan Ke Ujungnya Dimana ya Di Bukan di Petra Di Dimana Di pusat Kota Ini Di Pinggiran Kota Makassar Tadi Ternyata Ada Pemungkinan Begitu Tadi Saya Selama Di Makassar Kita sudah Berada Di Kota Makassar Teman-teman Dan Kita sudah Sampai Di Hotel Kita Ambil hotel Karena Jadwal kita Itu Besok Sekitar Jam 11 Yang Makanya Kita Istirahat Dululah Nah Coy Pagi Ini Hari Minggu Sekarang Coy Dan Kita Sekarang Berada Di Salah Satu Hotel Di Makassar Sekarang Kita Berada Di Hotel Sekitar Jam 10 Sekarang Dan Rencana Kita Mau Siap Siap Ini Sekitar 30 Menit Lagi Kita Menuju Pelabuhan Untuk Menuju Ke Surabaya Tapi Cuaca Sekarang Itu Lagi Mendung Sekarang Dan Rencana Mau Keluar Tapi Cuaca Begini Kayaknya Tadi malam Sebenarnya Keluar Urus PCR Segala Macam Perlengkapan Untuk Persyaratan Ini Kesehatan Untuk Melakukan Perjalanan Itu Sudah Kita Urus Tadi malam Tapi Saya Tidak Sempat Ketam Coy Hai Kita Melakukan Ke Bun Lewat Ikuti Terus Mokra Nah Ini Kita Sudah Melakukan Perjalanan Untuk Menuju Pelabuhan Teman Teman Dari Jam Keberangkatan Kita Ambil Dua Jam Sebelumnya Karena Banyak Yang Diorus Di Depan Nah Untungnya Kita Ambil Apa Namanya Sebelum Jam Keberangkatan Karena Ternyata Banyak Sekali Yang Diverifikasi Mengenai Kartu Kesehatan Vaksin Dan Lain PCR Itu Diverifikasi Teman Teman Nah Kondisinya Seperti Ini Di Makassar Dan Ternyata Sekalipun Ini Belum Mudik Musimnya Ini Penumpang Sudah Cukup Rame Teman Teman Setelah Beberapa Jam Satu Jaman Sekitar Satu Jaman Verifikasi Karena Antri Makanya Lama Kita Akhirnya Bisa Masuk Ke Apa Ya Kalau Saya Bilang Terminal Setelah Ini Kita Antri Lagi Untuk Pengecekan Terakhir Tiket Sebelumnya Di depan Sudah Dicek Tapi Ini Dicek Lagi Makanya Agak Lama Dan Lumayan Mengurus Tenaga Juga Nah Ini Kita Sekarang Sudah Berada Di Dalam Kapal Menunggu Keberangkatan Dan Kapalnya Sudah Mulai Berjalan Teman Teman Tadi Saya Sempat Istirahat Kita Sudah Mulai Meninggalkan Kota Makassar Dan Ya Perjalanan Cukup Ancar Dan Angin Tidak Ada Teman Teman Ini Angin Seperti Yang Teman Teman Lihat Ini Bagus Sekali Kondisinya Ini Cuaca Sangat Bersahabat Makanya Perjalanan Ini Terus Terang Ternikmati Biasanya Kalau musim Musim Ombak Lebih Banyak Rasa Takut Ketimbang Menikmatinya Ini Saya Duduk Duduk Istirahat Sendiri Dulu Teman Teman Sumpahnya Saya Sama Keluarga Cuma Keluarga Lagi Dalam Saya Mungkin Istirahat Capek Tapi Saya Keluar Teman Teman Untuk Ambil Gambar Ambil Udara Segarlah Setelah Beberapa Jam 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 Kita Sudah Mulai Untuk Berbuka Puasa Kebetulan Hari ini Saya Puasa Dan Ini Sudah Jam Buka Puasa Makanya Kita Batalkan Karena Ruang Puasa Itu Sebaiknya Cepat Membatalkan Itu Anjurannya Nah Ini Kita Melakukan Antrik Teman Teman Untuk Mendapatkan Jatah Makan Malam Disini Disiapkan Untuk Jatah Makannya Itu Tiga Kali Seharis Malam Dan Kita Harus Membawa Tiket Untuk Mendapatkan Jatah Makan Itu Saya Sambil Bawa Tiket Dan Karena Kita Ekonomi Teman Temannya Makanya Menu Makan Yang Saya Dapatkan Itu Ya Menurut Saya Cukup Sederhana Tapi Lumayan Nah Nanti Saya Kan Kasih Lihat Teman Teman Bagaimana Menunya Ini Masih Proses Verifikasi Istilah Ini Karena Banyak Antrian Makanya Petugasnya Juga Banyak Ini Teman Sekitar Empat Lima Orang Di Dalam Melayana Belakang Dua Lima Lima Oke Karena Saya Ini Berlima Jadi Banyak Yang Saya Bawa Dan Ini Contoh Menu Makannya Teman Teman Ini Ada Nasi Putih Kemudian Kalau Tidak Salah Itu Acar Namanya Acar Dan Ada Daging Ikan Ya Cukup Sederhana Ini Setelah Buka puasa Saya Jalan Jalan Keluar Ini Sekitar Jam Jam Tujuh Malam Saya Jalan Jalan Keliling Dek Ya Saya Lihat Situasinya Ini Orang Pada Tidur Semua Karena Ini Sudah Jam Jam Sembilan Jam Sepuluh Ke Atas Kayaknya Nah Ini Pagi Kedua Kita Teman Teman Maksudnya Hari Kedua Kita Di Kapal Dan Kalau Teman Teman Lihat Depan Itu Mendung Dan Bahkan Sudah Hujan Tapi Di Kapal Ini Tidak Kena Hujan Syukur Nah Setelah Beberapa Waktu Saya Kemudian Sholat Duhur Jadi Teman Teman Kalau Melakukan Perjalanan Jangan Lupa Ini Juga Seharusnya Kita Lakukan Setelah Merjuswar Kondisi Daerah Yang Ada Di Surabaya Takutnya Menabrak Apa Begitu Ya Sebenarnya Bagus Sih Juga Supaya Membantu Juga Kerjaannya Kapten Yang Dari Bakasa Itu Menurut Saya Jadi Buat Teman Teman Yang Tahu Itu Apa Karena Itu Tadi Sekedar Informasi Saya Tidak Tau Benar Atau Bagaimananya Silahkan Komen Di Bawa Kalau Teman Teman Yang Tau Ini Kita Sudah Semakin Berdekat Banyak Kapal Ber Apa Namanya Berlabuh Bukan Di Pelabuhan Masih Di Perairan Surabaya Kapal Dan Ini Kita Sudah Mulai Siap Siap Ya Setelah Beberapa Menit Teman Teman Ini Kita Sudah Siap Siap Dan Penumpang Itu Sangat Penuh Sekali Teman 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 Kalau Lihat Di Bawah Itu Sangat Banyak Sekali Karena Apa Namanya Pintunya Itu Kecil Sekali Teman Tapi Pada Harinya Kita Juga Bisa Keluar Walaupun Berdesak Besakan Ini Sudah Berada Di Terminal Surabaya Dan Kita Turun Dan Saya Disini Istirahat Dulu Sebentar Karena Kondisi Lagi Puasa Teman Temannya Barang Lumayan Banyak Saya Pegang Jadi Agak Lumayan Capek Nah Ini Kita Sudah Berada Di Kota Surabaya Akhirnya Kita Sudah Sampai Alhamdulillah Dan Kota Surabaya Setelah Beberapa Tahun Akhirnya Saya Lihat Kembali Kita Berada Di Mobil Untuk Pulang Oke Sampai Disini Nanti Cerita Selanjutnya Di Part 2 Terima Terima Sampai Sampai